. Masyarakat dan para kelompok tani Sesumatra Utara yang diselimuti konflik dengan PPPN2, Peringati Hari Tani Nasional Masyarakat dan para kelompok tani, Gapok Tan, mengingatkan kepada penyelenggara bahwa untuk dapat mereflesikan kembali lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, WPA, tahun 1960 sebagai landasan mewujudkan pengaturan tentang bumi dan kekayaan alam merujuk Pasal 33 Ayat 3 UD 1945 Harun Nuh Toko Masyarakat dan juga merupakan Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman Sumut di depan ratusan para petani. Terdiri dari kurang lebih 28 kelompok tani yang bergabung di Gapok Tan Sumut akan melakukan perlawanan kepada oligarki yang mencoba merampas lahan masyarakat siap melawan dan akan terus memperjuangkan hak kami hingga tetesan darah terakhir. Di mana ia lihat ada sekelompok orang yang memang menikmati dari hasil penggusuran yang tadinya lahan, lahan ini kiranya milik masyarakat tetapi mereka jual ke pihak pengembang. Gapok Tan atau gabung kelompok tani Sumatera Utara juga minta kepada Bapak Presiden Haji Imsinyur Joko Widodo untuk dapat menengahi dan membelah rakyatnya yang saat ini tertindas. Ini adalah PTPN karena dia yang terus memancing-memancing sebuah perusahaan tadi ini. Kemudian setelah aksi atau tuntutan yang hari ini dilakukan akan adakah lagi aksi-aksi atau suatu aksi di lapangan atau apa yang akan dilakukan oleh kelompok ini? Ya, sekarang ini para pimpinan-pimpinan kelompok tani atau pemakar mereka ini sudah memerintahkan kepada anggota-anggota yang sediai bambu runcing ya, masing-masing sediai bambu runcing. Ini artinya apa? Ini berarti sudah ada komando perang pasak kita-kita sama kita-kita ini mau perang. Itu yang saya harapkan ya pada pemerintahan ya, gubernur Sumatera Utara ataupun pada bupasi dan parkeamanan cepat ini di-respon. Cepat ini diajak beruntung para pimpinan-pimpinan. Mau kita buat apa di wilayah ini. Ayo, ya kan? Dari Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!